Ford is back ke Indonesia Dengan amunisi utamanya ini adalah Ford Ranger generasi T6 Dan mobil ini adalah salah satu double cabin paling luar biasa yang harus Anda miliki Apalagi kalau Anda adalah pengalaman fanatis Ford Ranger Apa alasannya Anda harus upgrade ke Ford Ranger terbaru ini? Alasan pertama tentunya soal tampilan Karena biasanya ketika Anda membeli mobil Anda akan jatuh cinta pada pandangan pertama ketika Anda cocok dengan tampilan eksterior mobil ini Dan tentunya Ford Ranger selalu punya desain eksterior yang super maskulin, super gagah Terasa lebih besar dari yang lainnya dan tentunya saya sendiri pun ini adalah salah satu double cabin favorit saya saat ini Salah satu yang baru adalah desainnya Tapi kalau Anda memang familiar, desain atau bahasa desain Ford Ranger terbaru ini memang serupa dengan Ford Everest ketika pertama kali meluncur di tahun 2015 Tidak salah karena memang menggunakan satu basis dan ternyata menariknya Ford Ranger T6 ini menggunakan basis yang sama dengan Ford F-150 atau disebut Ford Raptor Yang tracknya dipendekkan sehingga mobil ini punya lebar yang lebih ramping jika dibandingkan dengan Ford F-150 Tapi bagian kaki-kakinya semua serupa Dan kalau Anda memang penasaran, bagian kaki-kakinya ini menggunakan double wishbone di bagian depan Heavy Duty yang sudah siap untuk melibas berbagai medan off-road dengan penggerak 4x4 Dan tentu saja Ford Ranger sudah terkenal dengan durabilitas dan kemampuan off-roadnya sepanjang sejarah Mengingat Ford sudah berpengalaman hingga 100 tahun di bidang 4x4 Jadi mobil ini memang merajai di segmen 4x4 Soal desainnya tidak banyak yang bisa dikritik karena memang sudah keren Semuanya proporsional dengan cita rasa maskulin Dan sebagai standar ketika Anda membeli Ford Ranger terbaru Anda mendapatkan langsung roll bar seperti ini di bagian belakang secara standar Dengan third black lamp di bagian atasnya Ini keren sekali sebagai standar Anda mendapatkan ini Kemudian di bagian belakang bukaannya pun masih mudah Dan Anda bisa selalu duduk di atas bukaan pintu belakangnya ini atau bag belakangnya ini Dan bisa memanfaatkan berbagai lubang ini untuk menempatkan makanan dan minuman Anda ketika Anda sedang beraktifitas outdoor Kemudian secara standar tentu saja ketika Anda membeli mobil ini Anda mendapatkan bed liner ini langsung Jadi Anda tidak perlu membeli lagi bed liner Kapasitasnya tentu saja pasti serupa dengan Ranger yang lama Dan tentunya Anda bisa membawa berbagai macam barang sampai dengan sepeda atau mungkin motor cross bisa Anda muat di belakang sini Sebelum kita membahas soal mesinnya Anda harus ingat mesin Ford Ranger terbaru ini juga serupa dengan Ford Everest generasi terbaru Sehingga menggunakan teknologi yang sama, sama-sama canggih sekali dengan pressure yang sangat tinggi di injektornya Dengan teknologi common rail Pastinya harus menggunakan bahan bakar yang berkualitas Yaitu diesel bahan bakar berkualitas terbaik di Indonesia seperti Pertamina Dex atau mungkin diesel dari Shell atau mungkin dari provider lainnya Saya selalu beranggapan Ford Ranger ini di double cabin adalah sebagai salah satu pilihan yang paling mewah Dan tidak salah karena bukaan kap mesinnya saja sudah tersedia dengan bukaan hidrolis Jadi Anda mudah membuka kap mesinnya, tidak perlu mengangkat terus mengganjel kap mesinnya Mesinnya berkapasitas 2.198 cc, dibulatkan menjadi 2.200 cc, dibantu turbo Tenaganya mencapai 160 PS dengan torsi 385 Nm Sangat cukup untuk sebuah double cabin Dan asiknya torsi 385 Nm itu dimulai dari putaran mesin 1.600 RPM Jadi dia sejak dari bawah putaran mesinnya sudah sangat kuat Beberapa kelebihan dari mesin ini tidak hanya lebih bertenaga dan lebih efisien dari yang lama Mobil ini juga dilengkapi dengan elektronik power steering Sehingga akan lebih efisien konsumsi bahan bakar, efisien kerja mesinnya Dan tentunya lingkar kebudinya akan terasa lebih ringan dan mudah untuk digunakan Ini adalah satu-satunya di kelas Secara standar, mobil ini punya ground clearance yang lumayan tinggi Bahkan saya untuk naik harus menginjak full stepnya agar lebih mudah masuk ke dalam kabin Dan di bagian interior Saya tidak banyak protes karena desainnya pun ini masih mempertahankan ciri khas mobil Amerika Dengan maskulinitasnya, bahannya dibuat agar durable dan mudah dibersihkan dengan plastik-plastik keras Dan tentunya kita akan sekarang merasakan bagaimana dan apa saja fiturnya Kita nyalakan dulu mesinnya Karena sudah keyless entry, Anda masuk ke dalam kabin juga sudah tinggal memencet tombol di bagian handle pintu Menyalakan mesin juga tinggal memencet tombol engine start-top dan suara mesin dieselnya ini tergolong sangat halus Dan peredaman di dalam kabin ini sudah kebaik karena suara mesin tidak masuk ke dalam kabin Tidak terlalu banyak masuk Ford Ranger terbaru ini dilengkapi dengan pilihan transmisi otomatis 6 percepatan torque converter yang pasti durable Juga dengan penggerak 4x4 yang dioperasikan dengan cara elektris Ini juga sudah flyby Jadi sambil berjalan Anda bisa mengubah penggeraknya Ini sangat memudahkan ketika Anda melewati medan-medan off-road Dan asiknya karena ini menggunakan penggerak 4x4 elektronis Dengan differential lock juga elektronis Jadi ini terpisah tidak terintegrasi dengan penggerak 4x4nya Kapanpun Anda membutuhkan kemampuan differential lock atau locker garden Untuk melewati medan yang lebih berat Anda bisa mengaktifkan dan kapanpun Anda tidak butuh Anda bisa mematikan differential locknya Ini sangat menyenangkan dan membuat mobil ini jadi sangat efisien dan fleksibel Yang membuat saya takjub di mobil ini Sebagai sebuah mobil mungkin bisa dibilang mobil workhorse Mobil yang mengutamakan durabilitas Mobil yang mengutamakan kekuatan dibanding segalanya Desain instrumen klusternya ini tergolong sangat menarik Tergolong sangat modern Dan ini tidak bisa Anda temukan di kelasnya Di lawan-lawannya di kelasnya Ini super keren Anda mendapatkan berbagai pengaturan juga di sini Berbagai informasi MID Semuanya lengkap di sini Dan saya jujur saja masih cukup takjub dengan tampilan yang cukup futuristis Kemudian Anda juga mendapatkan head unit berkurang 4,5 inci Anda juga bisa langsung mengkoneksikan handphone Anda melalui USB Yang tersedia di bagian bawah sini Anda juga bisa mengkoneksikan melalui Bluetooth Jadi semuanya memudahkan Anda ketika Anda melakukan perjalanan offroad Sekalipun Anda tetap mendapatkan entertainment terbaik dari handphone Anda Untuk posisi mengemudinya Mobil ini tergolong cukup rendah untuk sebuah SUV atau double cabin Pengaturan joknya juga sudah 4 arah Anda bisa mengatur dengan lebih fleksibel Baik maju-mundur, ketinggiannya Dengan pengaturan tuas Kemudian juga recliningnya Dan Anda juga bisa mengatur Posisi lingkar kemudi Hanya pengaturan tiltnya saja atau naik turun Tidak ada pengaturan teleskopik Tapi ini sudah cukup baik karena Tiltnya saja bisa cukup rendah Dan membuat Anda bisa punya posisi yang cukup nyaman dan cukup rendah Di dalam sebuah mobil double cabin Ini akan menyenangkan untuk Anda kemudikan pastinya Sebagai sebuah double cabin Mobil ini juga sudah dilengkapi dengan Pendingin udara climate control Ada fitur auto, maximum AC Hanya saja satu kritik saya Pengaturan pendingin udara Dengan bentuk tombol seperti ini Suhu dan hembusan angin Yang menurut saya akan lebih praktis Kalau bentuknya lebih ke bentuk knop putar Karena bentuk tombol seperti ini Biasanya akan sedikit menyulitkan Ketika Anda mengaturnya dalam posisi Anda Ketika mengemudi Akan harus mengalihkan pandangan Anda dari bagian depan Untuk keselamatannya Ford Ranger sudah dipenuhi dengan keselamatan luar biasa Tentunya sudah ada airbag Kemudian ada traction control Atau electronic stability control Yang dilengkapi dengan yaw control Jadi dia tidak hanya membaca Ban yang kehilangan traksi ketika Anda mengemudi Tapi juga membaca Seberapa banyak kemiringan suspensi mobil ini Dia akan mengkoreksi agar posisinya tetap Dalam posisi yang aman Biasanya fitur-fitur seperti ini hanya bisa Anda temukan di mobil-mobil mewah Dan di keluarga Ford Fitur yaw control ini juga hanya ada di Ford F-150 atau Ford Raptor Sedangkan ketika Anda membeli Ford Ranger ini Anda juga mendapatkan fitur seperti ini Ini menjadi value for money yang sangat baik Begitupun dengan fitur hill descent control Anda juga mendapatkan di sini Jadi memang mobil ini siap untuk Anda ajak Off-road berat Ditambang sudah ada differential lock Anda tinggal mengganti ban dengan ukuran yang lebih besar Anda siap menjelajah kemanapun dengan Ford Ranger ini Walaupun dalam kondisi standar seperti ini Selain itu ada fitur menarik lainnya Di bagian sebelah lingkar kemudian di bagian kanan Ini ada tombol dengan gambar lampu dan bug belakang Ini kalau Anda nyalakan Ini berfungsi untuk menyalakan lampu di bagian roll bar Dan akan membantu menerangi Anda Ketika mungkin Anda loading atau unloading barang di bug ketika kondisi gelap Ini fitur kecil tapi sangat bermanfaat Dan akan memudahkan Anda ketika Anda menggunakan mobil ini Untuk mengangkat barang atau mengangkut barang di bagian belakang Kalau Anda masuk ke bagian belakang Tentu saja Anda tidak bisa mengharapkan ruang yang lega Di double cabin manapun Anda tidak bisa mendapatkan ruang yang lega Kemudian posisi duduk yang nyaman juga mungkin sangat susah didapatkan Karena Anda tidak bisa mengatur reclining jok di bagian belakang Akibat ruang belakang yang sangat mepet dengan sekat antara kabin dengan bug belakang Jadi memang ini posisinya sudah fix Tidak bisa Anda ubah-ubah Anda tidak bisa memajukan, tidak bisa mengatur reclining Dia posisinya cukup tegak Dan rasanya mungkin agak kurang menyenangkan untuk Anda gunakan perjalanan yang terlalu jauh Tapi Anda bisa tetap menikmati perjalanan di dalam kota Dengan mengaktifkan hand race-nya Ada dua cup holder yang masih tersedia di bagian tengah Dan tentunya ada slot 12 volt yang tersedia untuk mencarge gadget Anda Hal baiknya Posisi duduk di belakang agak tinggi Dan ketika Anda menjulurkan kaki Kaki Anda atau paha Anda bisa ditopang dengan baik oleh Bangku bagian bawah Jadi ini masih cukup bisa ditolerir Tolerir Saya harus katakan Ford Ranger adalah salah satu double cabin Yang terasa paling premium di kelas ini Bantingan suspensinya walaupun dia menggunakan solid axle Dia terasa empuk Menyenangkan Di kemundikan juga Anda akan duduk dengan posisi Walaupun Anda agak rendah di dalam kabin Tapi Anda punya posisi yang tinggi Dan karena ground clearance-nya tinggi Akan terlihat semua mobil dan kendaraan yang ada di sekitar Anda ini Terasa pendek Dan Anda terasa sangat beriwibawa ketika Mengemundikan mobil ini Yang pastinya Suara mesinnya tergolong sangat halus Suaranya tidak menyusup terlalu banyak ke dalam kabin Kemudian range lontaran tenaga dan torsinya ini terasa sudah sangat cukup Torsi terbesar mulai dari 1600 RPM Dan saya juga cukup menginjak sedikit saja pedal gas Dia sudah melaju dengan mudah Dan tentunya dengan rasa seperti ini Ketika kami nanti mendapatkan kesempatan lagi Untuk mencoba lebih lama mobil ini Menguji lengkap mobil ini Saya yakin mobil ini akan punya konsumsi bahan bakar Yang tergolong cukup efisien Untuk mobil dengan bobot seberat 3 ton Dengan ukuran lebih dari 5 meter Ini pasti akan cukup efisien Yang saya sangat suka Bagaimana Anda dengan sangat mudah bisa adaptasi Dengan bobot kemudi dari Ford Ranger ini Rasanya sangat ringan Tidak terasa intimidatif sama sekali Untuk Anda pun seorang wanita yang ingin memiliki Atau mengemudikan Ford Ranger ini Ini akan sangat mudah untuk Anda Mobil ini memang terasa sangat besar ukurannya Dan harus Anda waspadai Karena bagian bak belakang ini sangat panjang Mengingat mobil ini lebih dari 5 meter panjangnya Dan lebarnya juga hampir 2 meter Jadi Anda harus lebih waspada Tapi untuk adaptasinya ini terasa memudahkan sekali Dengan tingkat kemudi yang terasa sangat ringan Menggunakan teknologi IPS ini menjadi salah satu solusi Paling menyenangkan untuk sebuah mobil dengan ukuran besar seperti ini Saat ini saya sedang mengemudikan Ford Ranger terbaru ini Di lahan yang terbatas Jarak juga tidak terlalu jauh dengan kontur jalan yang tergolong cukup halus Tapi saya bisa katakan kalau mobil ini punya bantingan suspensi yang empuk Tidak terlalu memantul untuk sebuah double cabin Dan ini akan menyenangkan untuk Anda gunakan sehari-haripun Ini akan sangat menyenangkan Kalau Anda lihat saya sedang berputar balik Dan radius putarnya juga tidak terlalu besar untuk mobil dengan ukuran sebesar ini Ini akan memudahkan untuk manuver di lahan-lahan offroad Atau ketika Anda offroad di lahan yang sempit Dia akan mudah escapingnya Apalagi ditunjang juga dengan fitur 4x4 yang sudah saya bahas tadi sebelumnya Dengan differential locking Sudah dilengkapi dengan limited sleep differential juga Memang saya harus mengakui Ford Ranger ini punya kualitas mengemudi yang ada di atas di kelas double cabin Untuk Anda yang penasaran, harga Ford Ranger terbaru ini Dijual dengan harga Rp 585 juta On the road DKI Jakarta Dan kalau Anda memang sangat berminat Anda selalu bisa membeli Ford Ranger terbaru ini Di dealer Ford RMA dimanapun Anda berada Karena mobilnya sudah ready stock Dan Anda harus buru-buru Karena ternyata penggemar Ford fanatis itu sudah mengincar Ford Ranger ini Dan biasanya stock yang datang itu akan langsung hilang Langsung habis ketika sudah datang Karena sudah di booking oleh pembelinya Dan untuk Anda, tambahan informasi untuk Anda calon pembeli Atau calon pengguna Ford Ranger Mobil ini tentu saja karena sebuah double cabin di Indonesia Mempunyai kewajiban untuk melakukan kier setiap 6 bulan sekali Harusnya hal ini juga tidak menjadi masalah untuk Anda yang menggunakan Ford Ranger Karena Anda pasti sudah wajib memiliki budget untuk melakukan kier Dan tentunya sudah wajib memiliki kemampuan untuk mengisi mobil ini dengan bahan bakar berkualitas Selain harus melakukan kier dan mengisi dengan bahan bakar berkualitas Anda harus ingat pajak Ford Ranger ini ada di angka Rp 7.443.000 Dan ini seperti sesuai dengan pikiran kami Penghitungan pajaknya itu ada di harganya dalam kondisi baru Dikalikan dengan 1,5 persen Asiknya lagi, dalam sebuah double cabin Mobil ini sudah dilengkapi dengan ketatisan fitur automatic wiper Jadi ketika hujan Anda tidak perlu mengaktifkan wipernya Dia akan aktif otomatis Kemudian juga lampunya sudah dibekali dengan lampu LED Dengan projektor tentunya dia akan sangat terang Dan ada kamera mundur dengan dynamic guidance Jadi ini akan sangat memudahkan Anda Walaupun Anda gunakan sehari-hari Gunakan di lahan sempit Wanita sekalipun seperti yang saya sebutkan tadi Akan mudah mengemudikan mobil ini Sekian hasil first impression kami Mengenai Ford Ranger terbaru di Indonesia Bagaimana pendapat Anda? Apakah Anda menganggap mobil ini adalah setelah satu raja di kelas double cabin? Silakan sampaikan pendapat Anda di kolom komentar Dan tentunya jangan lupa subscribe channel Youtube Cinta Mobil TV Klik like jika Anda suka dengan video ini Dan download aplikasi kami yang sudah tersedia di Google Play Store maupun App Store Anda juga bisa mendengarkan berbagai bahasan kami mengenai otomotif di Spotify Dengan nama Kajian Roda 4 Terima kasih sudah menyaksikan Sampai jumpa di video selanjutnya